Di mana tuh, photoshootnya? Photoshootnya di hotel. Ya, di hotel. Temen yang satu lagi, oh dia lagi beli makan, alasannya kayak gitu, tapi ternyata emang ya udah aku berdua doang sama dia. Terus dia tanyain Akpan, mau nggak, ya siapa sih kak, orang nggak kepengen kalau diiming-imingin. Tema kali ini kita ngebahas apa ya, enaknya ya. Aku kedatangan temen sebuah Bobo di sini, tentang pengalamannya dia oleh seorang, kita sebutnya oknum ya, fotografer. Banyak banget nih sebenarnya nih temen-temen model juga yang menceritakan pengalaman seperti ini ya gitu. Langsung ya, kita tanya sama bintang kak, bintang tamu temen sebelum Bobo kita satu ini. Halo. Halo kak. Kamu apa kabar? Baik. Baik. Kesibukannya apa selain jadi model? Aku model aja sih. Model apa sih? Maksudnya model hunting, model yang apa sih, model-model baju-baju gitu. Ya, hunting iya, katalog juga iya. Katalog tuh baju-baju gitu ya? Ya, baju-baju. Fashion-fashion gitu. Kamu udah berapa lama jadi model? Udah hampir 4 tahun sih. 4 tahun ini? Berarti, kamu tahun berapa sih? 23. 23. Udah lulus kuliah berarti? Satu tahun lagi. Setelah itu gude-gudean terakhir tuh ya di tahun-tahun belakang. Tahun-tahun terakhir ya? Ya, tahun-tahun terakhir. Itu gudeannya banyak banget tuh pasti. Nah, lu ini gimana awal mulainya ceritanya dikejadiannya berapa tahun yang lalu? Dua tahun yang lalu. Dua tahun yang lalu. Dua tahun yang lalu. Gimana tuh? Photoshootnya. Photoshootnya di... Di kamar? Ya, di hotel. Oh, tukang. Gak suka tumpukan aku. Emang biasa maksudnya photoshoot? Enggak, belum biasa. Ya, biasa sih kalau photoshoot biasanya kan emang kadang di hotel juga. Dia ini fotografer tapi kayak yaudah ngaku-ngaku kayak sutradara gitu. Dia DM aku. Kan penasaran dong aku liat juga. Pas aku liat, oh iya ini orang beneran fotografer. Terus DM-DM di hotel ini dia bilang. Terus aku bilang, yaudah aku kan ada nih ada papi kan. Maksudnya yang ada orang tua yang selalu nemenin yaudah aku terima. Terus dia bilang, jangan bawa temen ya hotelnya sempit. Dia bilang kayak gitu, soalnya udah ada temen aku nih yang satunya. Jadi yaudah akhirnya weekend aku kesana hari minggu. Photoshoot, foto. Yaudah aku foto. Temen yang satu lagi gimana ya kak? Oh dia lagi beli makan. Alasannya kayak gitu. Tapi ternyata emang yaudah aku berdua doang sama dia. Fotonya pake baju apa? Casual, biasa. Kayak pake hotpan. Ya bajunya biasa. Gak terlalu yang terbuka banget. Engpak-engpak gitu paling. Kamu ada gak sih kepikiran pengen jadi artis? Dia bilang kayak gitu. Dia pake nemtek juga nemtek. Terus dia tanyain apaan. Mau gak? Ya siapa sih kak yang orang gak kepengen kalo diiming-imingin jadi artis. Jadi artis. Kamu tau gak sih sebenernya artis-artis itu. Ya dia harus ngelayanin sutradaranya gitu. Ya aku gak mau. Aku bilang kayak gitu. Kalo kayak gitu. Banyak kok artis-artis yang gak kayak gitu. Kamu gak tau. Karena kamu belum di dunia entertain. Dia bilang kayak gitu. Dia terus maksa aku. Maksa aku. Aku gak mau. Tetep gak mau. Terus aku mau berdiri. Dia langsung menarik tangan aku. Terus aku langsung di. Di jorokin ke kasur. Di jorokin ke kasur. Ya. Terus udah itu. Dia yaudah. Ya aku juga. Ngobrontak. Dia nambah. Itu kan. Kasar ya? Nambah kasar. Terus. Abis itu yaudah. Aku mau gimana lagi. Aku gak bisa berbuat apa-apa kan kan. Terus. Udah selesai dia. Tapi untungnya ya. Gak. Dia mungkin pinter kali. Klorinnya di luar. Ya. Ya udah. Aku abis. Dia kayak gitu. Dia. Bersihin kan. Abis bersihin. Terus. Aku dibukain tuh tangannya. Dan. Aku tuh langsung kepikiran kayak. Aku tuh gimana cara kaburnya gitu kan. Terus. Aku. Tempat beberapa jam. Terus aku langsung kepikiran kayak. Eee. Mau aku beliin makan gak? Aku bilang kayak gitu kan. Oh iya. Kan. Jadi aku pura-puranya. Ya udah. Aku beli makan tuh. Ke bawah. Terus aku beli makan. Udah aku kabur naik grep. Makanya aku kayak langsung berpikir. Daripada aku memberontak. Mendingan aku langsung kayak. Ya udah. Aku baikin dia. Tapi. Untung dia gak curiga sama aku. Kalau dia curiga mungkin ya dia ikut. Tapi dia gak curiga. Abis itu dia kayak. Nelponin aku tapi lewat Instagram. Dia gak ngasih nomor WA nya ke aku. Terus dari situ ya udah. Dia nelponin aku lewat IG kayak. Instagram aku tuh. Yaudah nge DM terus. Kamu dimana? Dia bilang kayak gitu. Kan belum selesai fotonya. Udah aku diemin. Katanya mau jadi artis gitu. Terus aku diemin lagi. Mungkin dia kesel kali sama aku. Abis itu aku di-block sama dia. Udah di-block. Oke. Yaudah. Terus kan aku bingung juga kan. Mau gimana. Aku gak berani kan. Mau cerita atau apa gitu. Yang namanya orang masih trauma kayak gitu kan. Aku kira itu aku bakal dibayar foto aku. Dan fotonya pun gak dikasih ke aku. Jadi fotonya ya udah. Dibiarin aja kali sama dia. Aku udah pasrah dari situ. Udah gak tau lagi. Udah harus gimana kan. Baru pertama kalinya terjadi sama kamu. Atau sebelumnya ada fotografer-fotografer yang memang modus juga sama kamu. Itu baru pertama kali sih. Pas kemarin itu. Kayak dia tuh emang bener kayak ada yang mau narik aku. Kayak gimana ya. Bener-bener pengen gitu. Emang maksudnya di luar sana. Aku gak ngejatdakin fotografer sih ya. Maksudnya ada beberapa fotografer yang memang. Ya kita sebutnya oknum ya. Maksudnya melakukan hal itu gitu loh. Terus ada yang kayak foto-foto nude-nude. Gitu-gitu kan. Yang tupis. Kalau emang modelnya mau emang udah biasa dah. Udah jadi model profesional gitu. Aku juga. Ya aku kaget aja sih. Itu baru pertama kali kan. Baru pertama kali. Terus dia kayak gitu sama aku. Dia karena pake nametag. Terus emang instagramnya penuh foto-foto kayak yang ya. Foto model. Hasil fotonya dia. Ya yakin gitu. Kalau dia emang sutradara sama itu. Dari awal pertama kali. Dia DM kamu. DMnya tuh gimana? Dia kalau gak salah malem dia ngedm aku. Hai malem gitu. Ya aku cuma jawab iya doang kan. Terus dia bilang. Kenalin aku ini gitu. Aku mau ngajakin kamu foto. Nih kamu biasa model kan. Aku liat-liat dari fit kamu. Aku bilang buat model apa ya kak. Aku kan sebelum itu pasti aku tanya dong. Itu kasual biasa. Dia bilang kayak gitu kan. Dia bilang fee nya. Ntar aku kasih sejuta setengah ya. Dia bilang kayak gitu. Cash. Cash dia bilang. Eh enggak di transfer. Oh transfer. Oke boleh. Kamu gak minta DP sama dia? DP dulu deh. Kak. Mas. Bang. Enggak. Salahnya aku disitu sih. Yaudah nanti tempatnya disini ya gitu. Di hotel ini. Terus aku sampai mikir sempet itu. Terus aku tanyain papi aku. Terus jangan. Karena gak kenal. Karena papi aku tuh banyak banget. Kenalan fotografer. Anehnya aku tuh setelah. Nekap gitu loh. Yaudah lah. Orang butuh uang juga. Di jalan juga dia nanyain. Kayak. Apa ya. Dia tuh gini banget sama aku. Kayak. Yaudah kamu lagi dimana? Gitu. Aku bilang. Ya orang perhatian banget. Menurut aku. Aku perhatian banget. Jauh-jauh ya kan. Dikasih banget. Lalu langsung melting. Iya langsung. Udah dimana itu. Nelponin. Kayak udah sampai. Yaudah aku dijemput. Bener-bener dijemput. Di lobby kan. Udah. Awalnya itu emang. Biasa kan. Foto-foto biasa doang. Tapi. Pake sexy gak sih waktu itu? Pake hotpan. Ibu sih gak yang. Gak yang tupis. Yang gitu-gitu kan. Gak yang terbuka-terbuka banget gitu. Enggak kan. Berarti pecah perawano disitu. Iya. Aku pas raja. Aku diem. Jadinya dia. Yaudah. Tapi tetep. Dia masih ini. Kayak emang. Gituin aku terus. Mainnya lama gak? Lumayan. Lumayan. Lumayan itu berapa? Berapa? Sepuluh menit ada? Sepuluh menit. Ada. Sepuluh menit kemudian. 12 menit apa. Ya. Ya nyesel sih. Pasti ada kan. Nyesel ada. Tapi yaudahlah. Namanya pengalaman. Sangat disayangkan ya. Maksudnya. Hal itu. Terjadi gitu loh. Tapi ya. Ya sudah mau gimana lagi. Gak apa-apa buat pelajaran. Buat pengalaman kamu juga.